Intro Ladies silahkan kembali ke podium kalian masing-masing. Selamat malam single man. Selamat datang di Take Me Out Indonesia. Kalo ini dengan siapanya? Dengan kakak saya. Kakak siapa namanya? Kakak selamat datang di Take Me Out Indonesia. Halo kakak selamat datang di Take Me Out Indonesia. Hai single man selamat malam. Ladies lihat single man gayanya keren. Kasih tepuk tangan dulu dong. Tapi cukup bingung juga sebenernya Angel. Ketika single man kita datang kesini. Ada seorang single ladies yang tidak mau bergabung. Dia tetap terdiam di podiumnya. Cecil ada apa dengan kamu Cecil? Gini loh karyen kak Angel. Aku kurang suka banget sama single man yang pertama ini. Nung banget. Kalo bisa walaupun belum vote. Aku pengen vote no saat ini juga. Baru keluar aja udah lagunya. Serong kanan, serong kiri. Itu cek. Dia tuh kayaknya tuh suka main serong kanan kiri gak sih ladies? Lagunya aja gitu. Soalnya karyen. Tapi aku jadi kepikiran sama kata-katanya Cecil. Waktu kamu masuk. Kamu bawa setir mobil. Nyanyi lagu serong kanan, serong kiri. Itu dan juga kenapa kamu membawa ini. Apa sih artinya? Kebetulan Angel aku adalah owner showroom mobil. Owner showroom mobil. Owner showroom mobil ladies. Oke. Cecil gimana dia owner showroom mobil kebetulan? Harian tetep no. Bagi aku itu cowok yang penting tanggung jawab. Mau dia showroom mobil. Mau ke kapal pesiar. Mau punya rumah makan padang. Pokoknya no. Cecil. Bukannya kalo cowok mapan itu pasti bertanggung jawab ya? Justru karena dia mapan gak sih Vita? Dia main serong sana sini tuh yaudah seenaknya aja. Karena dia mapan. Enggak kalo mapan kan dia pasti udah punya segalanya ya. Bisa untuk nge-backup semua itu. Justru karena dia udah punya segalanya dia nge-gampangin semuanya. Serong kanan kiri ya gampang lah buat dia. Kak gimana nih katanya Cecil bahwa Cecil sudah menjudge duluan nih. Katanya single man kita suka main serong kanan serong kiri. Walaupun kebenarannya juga belum ada gitu. Enggak dong Angel. Adik saya itu seorang penyayang. Kamu punya berapa showroom mobil? Kebetulan di Provinsi Jawa Barat ada dua. Iya. Ada dua. Di Jawa Barat ada dua? Di Jakarta? Ada satu. Ladies. Boleh tau omsetnya? Kalo kamu berkenan? Bisa dijelasin sama kakak saya kalo masalah omset. Alhamdulillah karyan udah 3 digit. 3 digit. Wow oke. Perbulan ya. Usaha showroom mobil. Oke single man kita akan memberikan kesempatan kamu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sudah siap? Silahkan maju satu langkah. Silahkan. Di Take Me Out Indonesia silahkan perkenalkan dirimu. Hai ladies. Hai. Perkenalkan nama saya Dino. Asal saya dari Cirebon. Dino dari Cirebon. Dino dari Cirebon. Silahkan mundur. Terima kasih. Kak sebelum kita ngelihat nih foto dari para ladies. Aku pengen tau kakak hadir di Take Me Out Indonesia itu bertujuan untuk apa? Ya pertama untuk mengantar dia. Kedua aku tuh ngerasa bersalah banget. Dulu aku pernah ngejadoin dia. Iya. Dengan adik temen aku. Ternyata selang kurang lebih 5 tahun berhubungan. Tiba-tiba si wanita itu selingkuh. Oh jadi. Kayak aku selalu kepikiran aja Angel. Ada perasaan bersalah karena pernah mengenalkan Dino sang adik dengan kenalan kakak. Mereka punya hubungan sampai akhirnya hubungannya harus kandas. Kalau boleh tau hubungannya sampai sejauh mana? Kurang lebih sudah 5 tahun Rian. 5 tahun. Apakah sudah menuju arah yang serius misalnya? Ya tadinya sudah menuju ke situ. Gimana detailnya sampai akhirnya 5 tahun kandas di tengah jalan? Kebetulan kita masih berhubungan baik ya. Dari komunikasi dari kayak WhatsApp. Kita chattingan masih. Video call juga masih. Tapi berjalannya waktu setelah 2 minggu ini agak ada yang ganjel gitu loh. Ganjel banget. Aku ngerasa kenapa nih ganjel kok setiap telepon aku gak diangkat. Oke. Masuk ke 3 minggu akhirnya aku nyuruh untuk keponakanku datang ke tempat sana. Mata-mata ini lah ya. Oke. Dan ternyata dapat laporan dari sepuku saya saat itu ternyata dia sama bosnya. Selingkuh dengan bosnya? Yes. Lebih tepatnya begitu. Apakah ada bukti atau fakta yang valid bukan sekedar asumsi? Kebetulan untuk fakta dan semuanya itu bukti jelas Rian. Dari foto dan saya ngelihat sendiri gitu loh. Kemana mereka pergi kemana mereka jalan. Oke. Lalu kamu pasti meminta tanggapan dari mantan kamu. Kalau untuk itu saya langsung ke orang tuanya langsung bilang. Saya bilang gak usah dilanjut saya bilang. Kalau anak ibu seperti ini ya mohon maaf. Oke. Saya tidak bisa lanjut. Jadi putus hubungan hanya lewat pemberitahuan orang tua aja? Ya lewat pemberitahuan orang tua. Dan saya ngomong langsung depan dia maunya gimana dia gak ada jawaban. Dia hanya diam saja. Ladies single man kita setidaknya kalian sudah punya gambaran tentang siapakah Dino. Dan seperti apa karakternya. Kita akan memasuki round pertama Dino dan juga kakak. Round pertama ini single ladies memegang kendali penuh. Kita lihat berapa banyak diantara mereka yang tertarik dengan Dino. Kakak silahkan promosikanlah adikmu. Kenapa mereka harus memilih Dino? Hai ladies. Adik saya itu seorang penyayang. Dia gak pernah neko-neko orang. Pengusaha juga ladies. Ladies tentukan pilihanmu sekarang. Sekarang. Dino ada 29 single ladies yang tertarik dengan kamu. Hanya Cecil yang mematikan lampu. It's okay. Oke Dino dan juga kakak kita akan cari tahu siapa yang tertarik dengan kamu. 29 itu jumlah yang sangat banyak sekali ya. Gimana kalau? Ya kenapa Mutiara? Aku mau ke depan boleh gak kak Angel Karian? Oke silahkan let's go. Oke silahkan. Boleh kita berikan tepuk tangan? Halo. Saya kenalin kamu sama-sama. Ini Mutiara namanya. Halo. Halo. Kenapa Mutiara? Aduh kak Aryan. Dia tipe aku bangga. Tipe kamu apa? Yang omsetnya 3 digit. Yang penting apa kan kakak Aryan? Yang penting laki-laki. Iya betul. Jadi kenapa kak dia masuk dalam tipe kamu? Ya udah tuh dia lebih tinggi dari aku. Terus kayak dia tuh orangnya kayak menarik gitu loh kak Aryan. Jadi kayaknya orangnya tuh nyenengin gitu loh. Apa menurut kamu yang membuat dia menarik? Senyumannya? Coba lihat senyumnya. Tunggu kan. Manis banget. Senyumannya? Iya senyuman tuh manis banget loh. Selain senyumannya apa yang membuat dia menarik? Coba. Coba lihat aku. Gak kelihatan? Boleh sambil pegang tangannya gak? Hei. Kamu tuh orang Cirebon ya? Iya betul. Cirebon tuh terkenal sama udangnya gak sih? Betul. Aku ada singkatan sama udang. Apa tuh? Udang udah dipegang tangan langsung tambah sayang. Hei. Eh satu lagi, satu lagi. Gak apa-apa demi tiga digit silahkan. Oh mau dibawa ke depan. Eh mau kemana? Mau ke Pelaminan. Hei. Sabar. Oh iya. Gimana, gimana? Kamera, kamera sini, sini, sini. Nih dengerin ya buat penonton yang di rumah. Buat cewe cowok yang doyan selingkuh nih ya. Dengerin ya. Hubungan itu bagaikan kapal laut. Kenapa tuh? Semakin banyak orang di dalamnya, semakin tenggelam. Musik. Mengapa mudahnya hatimu mendua? Kulapangkan dada walau aku terluka. Semoga ku bisa. Kuk melupakannya. Karena kau telah memilih dia. Ku takut sakitnya. Apa yang ku rasa? Tuhan kuakanlah hatiku yang terluka. Semoga ku bisa. Kuk melupakannya. Karena ku telah membenci dia. Oke. Masih banyak yang penasaran sama singleman kita loh. Silahkan. Setidaknya. Setidaknya Dino. Setidaknya kamu tau kalo mutiara ini agresif. Iya. Betul. Jadi kalo menurut kamu kalo kapal itu kebanyakan orangnya bisa tenggelam. Iya. Jadi dalam satu hubungan ga boleh ada banyak-banyak. Iya. Cuman ada dua orang aja. Iya betul kalian. Oke. Boleh jangan terlalu dipegang-pegang? Boleh? Lepas? Mutiara terima kasih banyak. Mutiara. Silahkan ke podimu. Dino pasti single ladies disini juga penasaran. Sebagai seorang owner dari showroom mobil. Kamu punya dua showroom di Jawa Barat. Satu showroom mobil di Jakarta. Berarti sibuk banget dong. Sibuk banget. Sangat sibuk. Sangat sibuk ya. Kamu punya hobi ga sih? Aku ada hobi Rian kebetulan untuk sepak bola ya. Aku selalu di hari itu hari Minggu tepatnya. Oke. Kebetulan juga aku dulu di 2014 itu aku pernah masuk di Versi Solo U16 saat itu. Oh wow mantan pemain Versi Solo. Sampai sekarang masih rutin untuk bermain bola? Kalau untuk sekarang alhamdulillah masih rutin Rian. Masih mengikuti lah. Cuman main-main aja ya. Tapi. Karena sekarang udah postur tuh udah beda. It's okay. Oke Dino. Dan juga kakak. Wow. Dengarkan baik-baik musik ini. Artinya seseorang akan hadir di sini. Oke. Miss Challenge. Miss Challenge. Gak ada yang matiin lampu kan? Rian Ibrahim. Elanggaran Kartu Merah. Kenapa belum apa-apa udah Kartu Merah deh. Oke. Kamu tau maknanya Kartu Merah? Apa itu? Kartu Merah dilambangkan seperti traffic light. Merah berarti berhenti. Artinya? Seperti percintaanmu yang saat ini terhenti. Lagian ngapain sih bawa Kartu Merah, Kartu Kuning. Enggak sekalian kartu keluarga dibawa. Karena Dino hobinya tadi main bola ya Dino. Iya betul Meka. Baru lho liat dinosaurus main bola. Namanya Dino. Enggak. Masa kebinir dinosaurus. Namanya Dino bukan dinosaurus. Iya iya iya. Dino kan suka main bola ya kak. Iya. Jadi kita challenge aja. Dua single ladies. Untuk bermain bola. Nendang bola set. Nanti abis nendang bola kan suka ada selebrasi kan. Nah biasanya kalau cewek-cewek selebrasinya kan. Ada yang gemes, seksi, unyu gitu. Oke silahkan pilih siapa dua single ladies. Silahkan. Belum. Itu lebih ke fluid SKJ ya. Iya. Aku mau undang. Mahintang. Siapa? Mahintang nih dia nih suka main bola dia tenggangan si Madun loh. Assalamualaikum kakak Ipar. Kenalin dulu. Kenalin. Salamat. Ini ini sama Dino. Kan udah tadi kakak Ipar katanya. Gimana gatel-gatel gak tangan? Lumayan sih. Gak cocok nih kayaknya nih duduan merah-merah bener gak nih? Oh iya. Oh iya. Bener-bener. Bener gak? Oh iya cocok ya merah-merah ya. Panggil lagi ya. Panggil lagi. Putri. Oh Putri silahkan. Sini-sini. Putri kenalin. Halo. Jadi Miss Challenge ini mengajak dua dari sekian banyak yang lampunya masih menyalakan untuk kamu ya. Masih dinyalakan untuk kamu. Jadi dua ini kita challenge untuk nendang ngegolein bola. Sambil ngegolein kamu. Dan nanti kalau misalnya masuk kalian selebrasi. Putri terlebih dahulu mau? Boleh. Eh Dino sini. Miss Challenge kurang baik apa lagi. Miss Challenge pilihin putri yang main bola. Jarang-jarang orang main bola pake kemben. Siap ya Putri. Siap-siap. Siap Put. Ayo Putri. Boleh berikan sebuah tangan buat Putri. Oke. Dino. Kau pasti jago main bola kan? Iya. Soalnya kamu berhasil nge sliding hati aku. 3, 2, 1. Silahkan selebrasi. Selebrasi. Maju. Yang kedua nendangnya gak boleh pake kaki harus pake gigi ya. Ayo. Wah. Wah. Bang, kita mau busap ini bang. Bang, kita mau busap ini bang. Bang Hinta dari sini ya. Ih bang. Ih bang. Ini pertaruhan hidup dan mati kamu loh. Harus masuk ya Bang Hinta? Siap-siap. Siap-siap. Siap ya Bang Hinta? Siap. Siap. Bombalin. Gak boleh. Bang, maaf bang. Oke. Ini lurus ya? Rambut, boleh kita pantunin dulu dia ya? Boleh, penonton? Boleh, boleh! Suaranya kayak neneknya Tweety ya? Gitu lah... Ayo main, Kak! Jadi begini Bang Dino, mana orangnya? Hei, ini! Nih... Abang Dino, beli ke Bangkok, pangkal Pinang? Ya, aku! Kalian tigol, mau dong di Pinang? Pinang! 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 Siap! Langsung golin! Eh! Hei! Booy! Eh, nggak bisa itu, bolanya nggak bisa naik! Nggak bisa naik, Ria! Bawa aja! Dia pasti bisa! Oh ya? Ya Allah! Mahinta! Oh! 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 Baik! Ayo ajak, ajak Dino! Ajak Dino! Selebrasi, ajak selebrasi ke tengah! Abang! Oke, oke! Bo, eneng bilang maju-maju ya Bang! Hehehe! Hehehe! Sini, sini ya! Hehehe! Oh! Lihat bukanya! Hehehe! Jadi, sayang Dino! Tengah dimasukannya, Terima kasih, Hehehe! Hehehe, Hehehe! 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 Mau dibawa kemana? Tahap. Mahinta, Mahinta, Mahinta! Yang menurut kakak cocok buat adik kakak yang kemana? Makasih kan! Belong! Putri apa Mahinta? Putri yang sudah siap untuk jadi calon istri atau Mahinta gimana nyamannya sama siapa? Gimana kak? Semuanya tergantung sama Dino ya? Betul Kalau menurut kakak? Kak Mahinta kak please kak adek pilih kak Putri Putri Bapak dan abang milih neneng kan bang? Jadi adik aja Kalau Mahinta kenapa kak? Jadi adik aku aja jadi adik Oh jadi adik kakak mau Emang awal tuh jadi adik dulu baru jadi ici puir Oh Iya iya Betul Yaudah berarti kamu memilih Putri dengan alasan Kakak pilih Putri ya Alasannya kenapa gak? Gini aku ngeliatnya kayaknya Kamu milih Putri juga memang? Apanya tuh? Emang aku apa-apa diliat apa bang? Kagak keliatan loh Dino pilih siapa Putri atau Mahinta? Kalau aku lebih ke Putri sebenernya Ya iyalah udah pasti Ya iyalah Iya pasti Yang bener aja Jadi tidak memilih Mahinta alasannya karena kenapa? Terlalu ini ya kalo ya Aku liat ya Rian Aneh Terlalu aneh dan kayak Dia tiap 5 menit Kayak bayi dikit gitu loh iya Aktif dia ya Bentar lagi juga gigit sendok ini kita bang Lu pikir step Gigit sendok Baik terima kasih banyak Putri selamat Terima kasih banyak Putri selamat ya Mahinta Mahinta silahkan boleh kembali Selamat buat Putri memenangkan challenge kali ini Oke ya kakak Dino Semoga kamu bisa lebih teliti lagi nanti dalam memilih ya Iya bener Oke Kata-kata Putiaranya dong kak Kata-kata hari ini Kalo kalian pengen hidup berkelimang harta Fix kalian bukan mau cari pasangan Tapi mau cari pesugihan Hahaha Thank you Michelle Baik untuk Dino dan juga kakak kita akan memasuki round kedua Single Ladies masih memegang kendali Kita lihat berapa banyak diantara mereka yang masih tertarik dengan kamu Ladies Tentukan pilihanmu sekarang Wow masih ada 27 Single Ladies yang tertarik dengan kamu Lihat ada yang matiin lampu Mahinta matiin lampu mentang-mentang gak dipilih tadi Oke Kita akan cari tau ya Apa alasan Mahinta mematikan lampu podium kamu kakak Dan Dino mari ikuti saya Sakit hati ya karena gak dipilih Iya bener kak Angel pake nanya lagi dia ya Tapi sebenernya kamu suka kan sama Dino Oh iya suka banget Angel lihat apa mukanya tuh kanak-kanakan banget kan Baby blues kan Iya baby blues Baby face Baby blues kan orang gak dipilih Baby blues Baby face Baby face Terus apalagi yang kamu suka selain baby face Dari tampangnya apalagi yang kamu suka Nadi kan kakaknya langsung bilang tuh ditolak mentah-mentah kata dia Apaan tuh Kata dia gak cocok kata dia maunya sama putri katanya begitu kan Iya gak cocok soalnya kayaknya dia terlalu muda buat kamu Baik terima kasih banyak Kakak dan juga Dino kita akan memasuki round ketiga Di mana di round ketiga ini Kamulah yang memegang kendali Dino oke Masih ada 27 lampu podium yang menyala Artinya kamu harus mematikan 24 lampu podium Karena jumlahnya sangat banyak maka matikanlah dengan cepat Oke oke jangan berlama-lama Biarkan 3 lampu podium tetap menyala sebagai pilihan terbaik Oke Kakak kalau kakak boleh memberikan rekomendasi Untuk Dino Siapa yang akan kakak rekomendasikan silahkan Mutiara Mutiara Oke kenapa Mutiara Suka aja Suka ngeliatnya ya Dari mata Turun ke hati Kalau mah hintam mah bukan dari mata turun ke hati Dari mata turun ke dompet Eh dompet ilang diambil Baik Mutiara kamu direkomendasikan oleh sang kakak Kita lihat bagaimana dengan pilihan sang adik sebagai single man Kakak boleh ditatap Dino nya Apa yang ingin kakak sampaikan kepada Dino sebelum dia menentukan pilihan silahkan Ya mudah-mudahan hari ini dia mendapatkan seseorang yang tulus untuk ke depannya Semoga dia mendapatkan yang tulus ke depannya Baik matikan 24 lampu Lakukan dengan cepat Biarkan 3 lampu tetap menyala Dino sudah siap? Dino tentukan pilihanmu sekarang Silahkan Dino let's go 24 lampu Oke Dino ke kiri aku ke kanan podium Mau ke mana? Ternyata menuju ke kiri podium Wow Oh Maria dan Saksa masih menyala Oh dengan cepat Ternyata menuju ke kanan podium Amelia masuk ke dalam Puji Putri Agita Mamut Yara Oh Maria dan Saksa juga dimatikan Menuju ke kanan podium Kanan podium Sebelas lampu lagi Sebelas lampu lagi Oh Tasya Ada Anas Ada Livia Ada Fitri Indah Febli 5 lampu lagi 4 lampu lagi 3 lampu lagi 3 lampu lagi Oh wow Baik terpilih 3 single ladies pilihan Dino Di antaranya ada Amelia Ada Mutiara dan juga Fitri Dino Mutiara rekomendasi dari kakak Masih dibiarkan menyala lampu podiumnya Baik Dino dan ketiga single ladies pilihannya Berikutnya akan bermain dalam Sandaran Hati Sudah ada Amelia dan juga Dino yang akan bermain dalam permainan Sandaran Hati Silahkan Dino Gue boleh pegang tangan kamu? Gue boleh Kebetulan aku paling suka banget namanya Jodiak ya Gue paling Telah kalo misalnya Jodiak Menurut kamu gimana? Kalo menurut aku sih Aku soal Zodiak percaya Antara percaya nggak percaya ya Oke Tapi yang penting kita saling percaya aja Commitment gitu Bukan soal Zodiaknya Oke Oke Sudah cukup Baik Amelia silahkan kembali ke podium Selanjutnya silahkan Mutiara Baik Mutiara dan juga Dino Kembali kita mainkan Sandaran Hati Yeay Iya Boleh pegang tangannya lagi? Boleh Agak deketan dong Ya oke Ya Mutiara Ya Kebetulan aku kan mantan chef nih Di masakan Chinese Food Nah Kalo kamu suka nggak untuk masakan Chinese? Iya aku tuh paling suka banget ya masakan-masakan Chinese Food Oke Dan aku tuh kayak suka aja gitu kalo misalnya ngeliat cowok yang pintar masak Oke Baik sudah cukup Tahan sebentar Tahan Kakak apakah kakak ada pertanyaan Untuk Mutiara Karena kakak merekomendasikan Mutiara untuk Dino Jika ada pertanyaan silahkan Apa yang bisa kamu janjikan agar tidak menyakiti hati adik aku? Dan apa buktinya untuk aku sebagai kakaknya? Wow pertanyaannya cukup berat Iya Sebenernya kalo perempuan gimana laki-lakinya ya kak ya Kalo misalnya dianya bener Aku pun pasti bakalan lebih bener gitu Dan kayaknya kalo untuk menjanjikan Kayaknya aku nggak bisa menjanjikan apa-apa Yang penting nanti pembuktiannya untuk ke selanjutnya Dan kalo masalah itu biar nanti dirasain aja sama Dino ya Kakak apakah sudah cukup puas dengan jawabannya? Sudah Mutiara terima kasih banyak Terima kasih Mutiara Terakhir silahkan Fitri Fitri dan juga Dino Kembali kita mainkan Sandaran Hati Halo Halo Fitri Boleh nggak aku sendirin sama kamu? Boleh Boleh Terus kenapa? Ya menurut aku gimana ya? Kamu nyaman nggak kayak gini? Nyaman dong Oh nyaman Kamu tuh tipe aku banget tau nggak? Oh iya? Kamu tuh kayak gemes-gemes tebel gitu badannya tipe aku banget Terus apa lagi? Terus senyuman kamu manis Oke Udah sih nggak ada pertanyaan untuk kamu lagi Apa cukup nilai dari cara kamu memperlakukan aku ya? Terima kasih Lebih tepatnya Oke Wow Cukup singkat sekali bersama dengan Fitri Baik kakak dari ketiga single ladies Ada Fitri Ada Mutiara Dan juga ada Amelia Menurut kakak Pilih seorang kakak Siapa yang akan dipilih oleh Dino? Kayaknya Amel Amelia Tebakan kakak Berubah dari rekomendasi kakak Mutiara ke Amelia Kita lihat siapa yang akan dipilih Dino pada akhirnya Dino dari Sandaran Hati Gimana kamu sudah menentukan pilihan belum? Betul Udah Angel Udah aku adalah suatu nama yang aku menurut aku Pilihan kamu Ya betul Tadi kakak merekomendasikan Mutiara Untuk menjadi pasangan kamu Tapi pada akhirnya kakak menebak bahwa Amelia lah yang akan kamu pilih Dua nama yang berbeda Dan harus ada dua podium juga yang kamu harus matikan lampunya Dan biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap punya lah Sudah siap? Siap Rian Dino di Take Me Out Indonesia Tentukan pilihanmu sekarang Silahkan Dino let's go Silahkan Matikan dua lampu Ada Fitri Mutiara dan juga Amelia Oh Fitri dibiarkan menyala Mutiara Penyanyi dan Dino dari Tasik yang dimatikan lampu podiumnya Amelia On Service Oh Selamat untuk Fitri Fitri Selamat buat kalian berdua Cukup mengagetkan juga ketika kakak kamu merekomendasikan Mutiara dan akhirnya menebak Amelia Tapi Fitri yang kamu pilih Oke Dan kita lihat tadi di sandaran hati Bahwa kamu tidak banyak berbicara dengan Fitri Tapi Fitri lah yang kamu pilih Kebetulan gimana ya Rian Aku ngelihat sosok Fitri itu Kayak pas bersandar itu kayak Saya ngerasa ada Almarhum ibu ya disamping aku Oh Karena kembali lagi ibu gak ada gitu kan Tahun kemarin Dia pas ngerasa bersandar kayak Ada yang gimana gitu Mungkin ya Dia pilihan saya Rian Baik Mixed feelings ya Ada perasaan Bergembira karena bisa mendapatkan pasangan Tapi mengingat Almarhumah juga Semoga beliau sudah tenang disana Tapi selamat untuk pilihanku Fitri Ya Kak Angel Akhirnya kamu dipilih Dan akhirnya dapet pasangan Iya Gimana perasaan kamu Senang banget Kak Angel Dia kan kriteria aku banget kan Aku pernah bilang sama Kak Angel Dan kamu memang suka laki-laki yang manis Iya Terus yang gemes-gemes gitu badannya Gemes ya Apalagi juga bisnisnya gemes banget kan Iya Selamat ya Kakak Terima kasih banyak Kakak Sudah hadir kesini Terima kasih Kakak Memberikan support untuk sang adik Dan buat kalian berdua PDKT dulu Silahkan boleh ngedate Mau ngapain aja terserah Kita berikan modal untuk ngedate Uang tunai senilai 10 juta rupiah Selamat Silahkan menuju Silahkan Selamat ya Sekarang Terima kasih Terima kasih.